KDRT hingga ajakan seks menyimpang Rizal Gibran diungkap istri. Dunia hiburan kembali diguncang dengan isu kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang kini diduga dilakukan oleh artis Rizal Gibran. Istrinya, Sarah, melaporkan hal itu ke polisi didampingi kuasa hukum Tris Harijanto. Tris mengonfirmasi pelaporan itu dan menjelaskan kliennya telah mengalami tindak kekerasan. Kebetulan hari ini saya mendampingi klien saya yang bernama Mbak Sarah pada hari ini telah resmi melaporkan suaminya yang berinisial R.J. atas dugaan KDRT atau kekerasan seksual dalam rumah tangga. Alhamdulillah sudah diterima polda, ujar Tris saat ditemui di polda Metro Jaya. Beragam pengakuan dibeberkan oleh Sarah. Bahkan ia menyebutkan tindakan tersebut sudah diterima sejak satu bulan pernikahan yakni pada awal 2022. Ia mengaku kerap diminta melakukan hubungan seks yang menyimpang. Ia pun menolak permintaan itu, namun Rizal marah dan memukulnya. Saya dari awal pertama kali dapat kekerasan seksual udah ingin nolak tapi saya diancam dengan kekerasan verbal itu. Ia ada juga dipukul itu di tangan, kaki, ungkap Sarah. Kondisi itu pun diperparah dengan kelakuan Rizal Jibran akhir-akhir ini. Sang artis selalu pulang malam dan dalam keadaan mabuk. Sarah yang rusaha menasehati suaminya itu pun malah berujung pada pertengkaran. Dalam hal ini Rizal Jibran pun dilaporkan dengan pasal 5 huruf Ajo pasal 43 ayat, 1, dan atau pasal 8 huruf Ajo pasal 46 URI nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Dalam wawancaranya pada 2022 lalu, Rizal Jibran sempat menceritakan awal mula perkenalannya dengan Sarah. Ia mengaku mengenal wanita tersebut sejak satu tahun sebelumnya lewat adik kelasnya. Kala itu Rizal hanya ditunjukkan foto Sarah dan sudah jatuh hati hingga berusaha menghubunginya. Keduanya pun akhirnya berbincang via telpon dan baru bertemu pada hari Raya Idul Fitri 2021. Ia memeranikan diri mendatangi kediaman Sarah yang berada di Surabaya. Pada saat lebaran tahun lalu saya pulang ke Malang. Saya ke Surabaya ajak kakak saya Silaturahmi ke rumah beliau, itu pertama kali bertemu, kata Rizal Jibran. Keduanya pun sepakat untuk bertaruf dan Rizal kembali ke Jakarta. Bebulan-bulan kemudian, Rizal merasa kian mantap untuk mempersunting Sarah dan memutuskan untuk melamarnya. Akhirnya 9 Januari kemarin kita lamaran itu ketemu ketiga, baru tanggal 22 Februari 2022, lagi ketemu pas pernikahan kemarin, jelasnya. Kini pernikahan yang baru berjalan hampir satu tahun itu terancam karam setelah Sarah melaporkan Rizal Jibran ke polisi atas tindak kekerasan yang dilakukannya. Rizal pun ternyata sudah menggugat cerai sang istri sebelum dilaporkan ke polisi.